Ketika Abu Nawas menjual udara dengan harga yang selangit Abu Nawas seorang pria yang terkenal dengan kecerdikannya suatu hari berjalan-jalan di pasar kota disana ia melihat seorang saudagar kaya yang sombong sedang membanggakan kekayaannya di hadapan para pedagang kecil saudagar itu berbicara keras semenjemputkan bahwa ia mampu membeli semua yang ada di pasar bahkan hal yang tampaknya tidak berharga sekalipun mendengar hal itu Abu Nawas tersenyum tipis dan mulai merancang sebuah ide ia mendekati saudagar itu dengan wajah penuh percaya diri wahai Tuhan yang terhormat kata Abu Nawas saya punya sesuatu yang sangat langka lebih berharga dari emas namun tidak terlihat oleh mata apakah Tuhan tertarik untuk memilikinya? saudagar itu mengerutkan kening apa yang bisa lebih berharga dari emas jangan-jangan kau hanya ingin mempermainkanku Abu Nawas mengangkat tangannya dengan tenang tentu saja tidak Tuhan saya adalah pedagang yang jujur saya menawarkan udara segar sesuatu yang kita hirup setiap saat namun keberadaannya sering kita abaikan udara? saudagar itu tertawa terbahak-bahak bagaimana mungkin kau menjual udara? udara itu gratis dan tersedia di mana-mana Abu Nawas tetap tenang betul Tuhan udara memang tersedia di mana-mana tetapi saya memiliki udara yang istimewa ini adalah udara dari puncak gunung kaf yang konon memiliki kekuatan untuk menyegarkan pikiran dan menenangkan jiwa udara ini diambil langsung oleh para pengembara ahli yang berani menempuh bahaya saudagar itu mulai tertarik bagaimana kau bisa membuktikan itu udara dari gunung kaf Abu Nawas mengeluarkan sebuah kantong kain yang tampak seterhana lalu membuka sedikit ujungnya silakan hirup Tuhan rasakan bedanya saudagar itu mendekatkan hidungnya ke kantong dan menghirup dalam-dalam hmm ini memang terasa lebih segar seperti ada hembusan angin yang dingin berapa harganya? Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak karena ingin barang langkah saya akan memberikannya kepada Tuhan seharga seribu keping emas seribu keping emas untuk kantong udara saudagar itu membelalak betul Tuhan? tentu saja ini adalah investasi udara ini dapat menjadi koleksi pribadi atau bahkan dijual kembali dengan harga lebih tinggi kepada mereka yang menginginkannya setelah berpikir panjang saudagar itu merasa tertantang untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar kaya dan mampu membeli apa saja ia mengeluarkan seribu keping emas dan menyerahkannya kepada Abu Nawas Abu Nawas menyerahkan kantong kain tersebut dengan penuh hormat setelah menerima emas itu ia bergergas pergi beberapa hari kemudian saudagar itu mulai pamer kepada teman-temannya ia menunjukkan kantong udara yang mahal itu kepada semua orang yang ada di pasar namun seorang bijak di kota itu mendengar tentang pembelian absurd saudagar tersebut dan menantangnya udara ini sama saja dengan udara yang ada di sekitarmu kata orang bijak itu setelah mencoba menghirup dari kantong saudagar itu terkejut dan merasa tertipu ia segera mencari Abu Nawas yang saat itu sedang menikmati hasil emasnya di kedai teh wahai Abu Nawas kau telah menipuku udara itu sama saja dengan udara biasa teriak saudagar itu dengan adanya sedikit marah Abu Nawas hanya tersenyum santai Tuhan apakah saya pernah memaksamu untuk membeli tidak tapi kau telah membuatku percaya bahwa itu istimewa saya hanya menjelaskan apa yang saya jual dan kau sendiri yang memutuskan bahwa itu layak untuk dibeli dengan harga yang selangit saya tidak pernah memaksa bukan saudagar itu tidak bisa berkata apa-apa sementara orang-orang di pasar yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbah-bah Abu Nawas pun melenggang pergi membawa emasnya dengan perasaan puas sementara saudagar itu terdiam merentungkan keputusan yang telah ia buat setelah kejadian itu saudagar kaya merasa tidak puas meski ia tidak dapat membantah argumen Abu Nawas di depan umum hatinya terus bergemuruh dengan rasa malu dan marah dalam menaknya ia bersumpah untuk membalas Abu Nawas dan mengembalikan harga dirinya yang telah direndahkan di pasar oleh seorang Abu Nawas rencana saudagar untuk membalas Abu Nawas saudagar itu saudagar tersebut menyusun rencana ia mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan dalih memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan atas kecerdikannya tentu saja Abu Nawas yang curiga tetap datang tetapi dengan kewaspadaan yang sangat tinggi saat Abu Nawas tiba di rumah mewah saudagar itu ia disambut dengan ramah hidangan lezat disajikan dan percakapan santai berlangsung di tengah jamuan itu saudagar dengan nada santai berkata wahai Abu Nawas kau adalah pria yang sangat cerdas aku kagum dengan kecerdikanmu namun apakah kau tahu bahwa kecerdikan itu harus selalu diuji Abu Nawas tersenyum tipis tentu saja Tuhan sebuah kecerdikan yang tidak diuji akan menjadi tumpul saudagar itu melanjutkan aku ingin memberimu tantangan dan jika kau bisa menyelesaikannya aku akan memberimu hadiah yang jauh lebih besar dari emas yang kau dapatkan dariku dan jika kau gagal tanya Abu Nawas meski dan jika aku gagal tanya Abu Nawas meski ia sudah menduga ada jebakannya dan jika kau gagal kau harus mengembalikan seribu keping emas yang kau peroleh dariku jawab saudagar dengan nada serius Abu Nawas setuju tetapi ia memperingatkan ingatlah Tuhan jika kau bermain dengan kecerdikan maka kau harus siap menerima akibatnya tantangan dari saudagar saudagar kemudian membawa Abu Nawas ke sebuah taman yang luas di belakang rumahnya disana terdapat sebuah kuci besar yang tertutup rapat di dalam kuci ini aku telah menaruh sesuatu yang sangat berharga jika kau bisa menebak isi kuci ini tanpa memukanya maka hadiah besar akan menjadi milikmu namun jika kau salah maka kau harus membayar harga kegagalanmu Abu Nawas mengamati kuci itu dari segala sudut ia berjalan mengelilinginya sambil mengetuk-getuk permukaan kuci dengan jarinya setelah beberapa saat ia tersenyum lebar Tuhan kau mengatakan bahwa kuci ini berisi sesuatu yang sangat berharga benar betul sekali jawab sodagar yakin bahwa Abu Nawas tidak akan mampu menebaknya Abu Nawas mendekatkan mulutnya ke kuci dan berkata lantang hai isi kuci jika kau benar-benar berharga keluarkan dan keluarlah serta buktikan dirimu tentu saja tidak ada apapun yang keluar dari kuci itu Abu Nawas berpaling kepada sodagar itu dan berkata Tuhan kuci ini kosong dan isinya hanyalah udara sodagar terkejut karena dugaannya benar bagaimana kau bisa mengetahuinya tanyanya dengan nada yang marah Abu Nawas tersenyum tenang Tuhan bukankah udara adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat berharga kau sendiri yang mengatakan hal itu saat membeli kantong udara dariku maka isi kuci ini tidak mungkin lebih berharga dari udara yang sudah pernah kau beli rencana sodagar berbalik sodagar itu tidak memiliki jawaban dan hanya bisa mengangguk merasa kalah untuk kedua kalinya namun ia tidak ingin menyerah begitu saja sodagar mencoba taktik lain baiklah Abu Nawas kau benar kali ini tapi aku ingin memberi tantangan terakhir jika kau bisa menjual sesuatu yang sama sekali tidak nyata maka aku akan menyerahkan semua hartaku padamu Abu Nawas memandang sodagar dengan tatapan penuh arti tentu saja Tuhan aku akan menjual sesuatu yang lebih istimewa dari badak udara tunggu aku di pasar besok pagi hari di pasar keesokan harinya Abu Nawas muncul di pasar dengan membawa sebuah kotak kayu kecil ia berdiri di tengah keramaian dan mulai memanggil orang-orang hei semua aku menjual mimpi yang indah mimpi yang akan membuat hidupmu bahagia selamanya orang-orang di pasar mulai berkumpul penasaran dengan apa yang dijual Abu Nawas beberapa orang tertawa tapi ada juga yang serius untuk mendengarkan sodagar itu muncul memperhatikan dari kejauhan Abu Nawas dengan percaya diri menjelaskan dengan membeli kotak ini kau akan mendapatkan mimpi yang tidak pernah kau bayangkan namun karena mimpi adalah hal yang langka aku akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi dan seorang pemuda yang penasaran dengan ucapan Abu Nawas bertanya berapa harganya Abu Nawas menjawab hanya lima keping emas pemuda itu meski ragu menyerahkan lima keping emas Abu Nawas memberikan kotak itu dan berkata buka kotak ini saat kau benar-benar ingin bermimpi indah setelah beberapa orang membeli kotak itu sodagar mendekati Abu Nawas dengan senyum mengejek kau pikir kau bisa lolos dari trik ini Abu Nawas menjawab tuan mimpi itu tidak nyata tetapi orang membayarnya karena mereka percaya sama seperti kau membayar udara dariku dulu sodagar tidak bisa berkata-kata lagi kali ini Abu Nawas benar-benar membuktikan bahwa kecerdikannya tidak tertandingi kekalahan demi kekalahan yang dialami sodagar membuatnya semakin murka harga dirinya sebagai orang kaya dan terpandang di kota itu telah dihancurkan oleh seorang pria sederhana yang bernama Abu Nawas namun dibalik kemarahannya ia menyadari bahwa Abu Nawas tidaklah mudah dikalahkan dengan akal-akalan sederhana sodagar itu memutuskan untuk menggunakan kekuasaannya sodagar mendatangi Hakim Kota dan mengajukan tuduhan kepada Abu Nawas ia mengklaim bahwa Abu Nawas telah menipunya dan memalukan dirinya di depan masyarakat dengan pengaruh dan uangnya sodagar berhasil membuat Hakim memanggil Abu Nawas untuk diadili di pengadilan kota hari sidang tiba dan seluruh warga kota berkumpul di aula pengadilan peristiwa ini menjadi pembicaraan hangat karena semua orang ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan menghadapi tuntutan sodagar yang kaya itu Hakim membuka sidang dan mempersilahkan sodagar untuk menyampaikan keluhannya wahai yang mulia kata sodagar dengan nada yang dramatis aku telah ditipu oleh pria ini ia menjualku kantong udara yang katanya berasal dari gunung kaf dengan harga seribu keping emas namun aku kemudian menyadari bahwa udara itu sama saja dengan udara biasa yang ada di sekitar kita ia mempermainkan kepercayaanku dan mencoreng mertabatku Hakim kemudian menoleh kepada Abu Nawas apakah kau mengataui apakah kau mengakui tuduhan ini Abu Nawas berdiri dengan tenang dan berkata yang mulia saya menjual udara kepada Tuhan ini karena ia sendiri yang menginginkannya ia tidak pernah dipaksa ia dan tantraksasi itu dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak namun jika ia merasa dirugikan izinkan saya memberikan pembilaan saya Hakim pun mengangguk mempersilahkan Abu Nawas berbicara Abu Nawas melangkah maju menghadap Hakim saudagar dan seluruh orang-orang yang hadir wahai yang mulia dan hadirin sekalian marilah kita melihat perkara ini dengan bijak saya menjual udara kepada Tuhan ini bukan karena saya ingin menipunya melainkan karena ia sendiri yang menyatakan mampu membeli segala hal termasuk yang tak berwujud saya hanya memenuhi keinginannya ia melanjutkan bukankah setiap orang yang berhak menentukan nilai sesuatu jika ia bersedia membayar seribu keping emas untuk udara maka itu adalah keputusannya bukan penipuan bahkan ia sendiri mengatakan di depan umum bahwa udara itu terasa segar dan istimewa jadi bagaimana mungkin ia merasa dirugikan sekarang hakim menganggu tampak mulai memahami logika seorang abunawas namun sodagar tak tinggal diam tapi itu tetap sebuah kebohongan seru sodagar dengan nada yang keras ia membuatku percaya bahwa udara itu berasal dari gunung kaf padahal itu tidak benar abunawas tersenyum kecil wahai tuan jika kau ingin kebenaran maka mari kita adakan pengujian biarkan saya pergi ke gunung kaf dan membawa udara yang sebenarnya lalu kita bandingkan dengan udara yang sudah saya jual namun perjalanan ke gunung kaf membutuhkan biaya yang besar dan saya akan meminta tuan untuk membayarnya tawa kecil terdengar dari kerumunan hakim yang merasa terhibur dengan kecerdagasan abunawas memutuskan untuk menunda putusan dan memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan setelah sidang usai abunawas mendekati saudagar yang masih kesal dengan nada yang tenang ia berkata wahai tuan jika kau merasa benar-benar dirugikan maka aku bersedia mengembalikan uangmu namun dengan syarat apa syaratnya tanya saudagar dengan penuh curiga kau harus mengembalikan udara yang telah kuberikan kepadamu bawalah kantong itu pastikan udara di dalamnya masih utuh dan kembalikan kepadaku persis seperti saat aku memberikannya kepadamu jika kau bisa melakukannya aku akan memberikan uangmu kembali saudagar terdiam ia sadar bahwa udara yang telah dihirupnya tidak mungkin dikembalikan ke dalam kantong syarat abunawas tidak bisa dipenuhi dan ia tidak punya pilihan selain menerima kekalahan abunawas yang menyadari kesepatan ini naik ke gunung kecil di tengah pasar di hadapan warga ia berkata wahai masyarakat hari ini kita belajar satu hal yang penting saudagar kaya ini yang merasa dirinya paling kuat dan paling hebat telah membeli sesuatu yang tidak bisa dipegang namun ia tetap ingin mengembalikannya udara yang ia beli dariku telah menjadi miliknya jika ia merasa itu sia-sia itu bukan salahku melainkan karena ia tidak menghargai apa yang ia miliki warga kota bersorak tertawa dan bertepuk tangan saudagar yang merasa dipermalukan untuk terakhir kalinya pergi dari pasar dengan wajah yang tertunduk abunawas seperti biasa melenggang pergi dengan penuh kemenangan ia tidak hanya mempertahankan emas yang telah ia peroleh dari saudagar tersebut tetapi juga semakin mengupuhkan reputasinya sebagai pria yang cerdas dan tak tertandingi warga kota pun terus mengenang kejadian ini sebagai salah satu kisah paling menghibur dan penuh kecerdikan dari abunawas yakni pria yang mampu menjual udara dengan harga yang selangit tamat ketika abunawas menjual udara dengan harga yang selangit abunawas seorang pria yang terkenal dengan kecerdikannya suatu hari berjalan-jalan di pasar kota disana ia melihat seorang saudagar kaya yang sombong sedang membanggakan kekayaannya di hadapan para pedagang kecil saudagar itu berbicara keras semenjemun menyebutkan bahwa ia mampu membeli semua yang ada di pasar bahkan hal yang tampaknya tidak berharga sekalipun mendengar hal itu abunawas tersenyum tipis dan mulai merancang sebuah ide ia mendekati saudagar itu dengan wajah penuh percaya diri wahai tuan yang terhormat kata abunawas saya punya sesuatu yang sangat langka lebih berharga dari emas namun tidak terlihat oleh mata apakah tuan tertarik untuk memilikinya saudagar itu mengerutkan kening apa yang bisa lebih berharga dari emas jangan-jangan kau hanya ingin mempermainkanku abunawas mengangkat tangannya dengan tenang tentu saja tidak tuan saya adalah pedagang yang jujur saya menawarkan udara segar sesuatu yang kita hirup setiap saat namun keberadaannya sering kita abaikan udara saudagar itu tertawa terbahak-bahak bagaimana mungkin kau menjual udara udara itu gratis dan tersedia dimana-mana abunawas tetap tenang betul udara memang tersedia dimana-mana tetapi saya memiliki udara yang istimewa ini adalah udara dari puncak gunung kaf yang konon memiliki kekuatan untuk menyegarkan pikiran dan menenangkan jiwa udara ini diambil langsung oleh para pengembara ahli yang berani menempuh bahaya saudagar itu mulai tertarik bagaimana kau bisa membuktikan itu udara dari gunung kaf abunawas mengeluarkan sebuah kantong kain yang tampak sederhana lalu membuka sedikit ujungnya silakan hidup tuan rasakan bedanya saudagar itu mendekatkan hidungnya ke kantong dan menghirup dalam-dalam hmm ini memang terasa lebih segar seperti ada hembusan angin yang dingin berapa harganya abunawas berpura-pura berpikir sejenak karena ini barang langkah saya akan memberikannya kepada tuan seharga seribu keping emas seribu keping emas untuk kantong udara saudagar itu membelalak betul tuan tentu saja ini adalah investasi udara ini dapat menjadi koleksi pribadi atau bahkan dijual kembali dengan harga lebih tinggi kepada mereka yang menginginkannya setelah berpikir panjang saudagar itu merasa tertantang untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar kaya dan mampu membeli apa saja ia mengeluarkan seribu keping emas dan menyerahkannya kepada abunawas abunawas menyerahkan kantong kain tersebut dengan penuh hormat setelah menerima emas itu ia bergergas pergi beberapa hari kemudian saudagar itu mulai pamer kepada teman-temannya ia menunjukkan kantong udara yang mahal itu kepada semua orang yang ada di pasar namun seorang bijak di kota itu mendengar tentang pembelian absurd saudagar tersebut dan menantangnya udara ini sama saja dengan udara yang ada di sekitarmu kata orang bijak itu setelah mencoba menghirup dari kantong saudagar itu terkejut dan merasa tertipu ia segera mencari abunawas yang saat itu sedang menikmati hasil emasnya di kedai teh wahai abunawas kau telah menipuku udara itu sama saja dengan udara biasa teriak saudagar itu dengan adanya sedikit marah abunawas hanya tersenyum santai tuan apakah saya pernah memaksamu untuk membeli tidak tapi kau telah membuatku percaya bahwa itu istimewa saya hanya menjelaskan apa yang saya jual dan kau sendiri yang memutuskan bahwa itu layak untuk dibeli dengan harga yang selangit saya tidak pernah memaksa bukan saudagar itu tidak bisa berkata apa-apa sementara orang-orang di pasar yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbah-bah abunawas pun melenggang pergi membawa emasnya dengan perasaan puas sementara saudagar itu terdiam merendungkan keputusan yang telah ia buat setelah kejadian itu saudagar kaya merasa tidak puas meski ia tidak dapat membantah argumen abunawas di depan umum hatinya terus bergemuruh dengan rasa malu dan marah dalam menaknya ia bersumpah untuk membalas abunawas dan mengembalikan harga dirinya yang telah direndahkan di pasar oleh seorang abunawas rencana saudagar untuk membalas abunawas saudagar itu saudagar tersebut menyusun rencana ia mengundang abunawas ke rumahnya dengan dalih memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan atas kecerdikannya tentu saja abunawas yang curiga tetap datang tetapi dengan kewaspadaan yang sangat tinggi saat abunawas tiba di rumah mewah saudagar itu ia disambut dengan ramah hidangan lezat disajikan dan percakapan santai berlangsung di tengah jamuan itu saudagar dengan nada santai berkata wahai abunawas kau adalah pria yang sangat cerdas aku kagum dengan kecerdikanmu namun apakah kau tahu bahwa kecerdikan itu harus selalu diuji abunawas tersenyum tipis tentu saja Tuhan sebuah kecerdikan yang tidak diuji akan menjadi tumpul saudagar itu melanjutkan aku ingin memberimu tantangan dan jika kau bisa menyelesaikannya aku akan memberimu hadiah yang jauh lebih besar dari emas yang kau dapatkan dariku dan jika kau gagal tanya abunawas meski dan jika aku gagal tanya abunawas meski ia sudah menduga ada jebakannya dan jika kau gagal kau harus mengembalikan seribu keping emas yang kau peroleh dariku jawab saudagar dengan nada serius abunawas setuju tetapi ia memperingatkan ingatlah Tuhan jika kau bermain dengan kecerdikan maka kau harus siap menerima akibatnya tantangan dari saudagar saudagar kemudian membawa abunawas ke sebuah taman yang luas di belakang rumahnya disana terdapat sebuah kuci besar yang tertutup rapat di dalam kuci ini aku telah menaruh sesuatu yang sangat berharga jika kau bisa menebak isi kuci ini tanpa memukanya maka hadiah besar akan menjadi milikmu namun jika kau salah maka kau harus membayar harga kegagalanmu abunawas mengamati kuci itu dari segala sudut ia berjalan mengelilinginya sambil mengetuk-netuk permukaan kuci dengan jarinya setelah beberapa saat ia tersenjum lebar tuan kau mengatakan bahwa kuci ini berisi sesuatu yang sangat berharga benar betul sekali jawab saudagar yakin bahwa abunawas tidak akan mampu menebaknya abunawas mendekatkan mulutnya ke kuci dan berkata lantang hai isi kuci jika kau benar-benar berharga keluarkan dan keluarlah serta buktikan dirimu tentu saja tidak ada apapun yang keluar dari kuci itu abunawas berpaling kepada saudagar itu dan berkata tuan kuci ini kosong dan isinya hanyalah udara saudagar terkejut karena dugaannya benar bagaimana kau bisa mengetahuinya tanyanya dengan nada yang marah abunawas tersenyum tenang tuan bukankah udara adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat berharga kau sendiri yang mengatakan hal itu saat membeli kantong udara dariku maka isi kuci ini tidak mungkin lebih berharga dari udara yang sudah pernah kau beli rencana saudagar berbalik saudagar itu tidak memiliki jawaban dan hanya bisa mengangguk merasa kalah untuk kedua kalinya namun ia tidak ingin menyerah begitu saja saudagar mencoba taktik lain baiklah abunawas kau benar kali ini tapi aku ingin memberi tantangan terakhir jika kau bisa menjual sesuatu yang sama sekali tidak nyata maka aku akan menyerahkan semua hartaku padamu abunawas memandang saudagar dengan tatapan penuh arti tentu saja tuan aku akan menjual sesuatu yang lebih istimewa dari badak udara tunggu aku di pasar besok pagi hari di pasar keesokan harinya abunawas muncul di pasar dengan membawa sebuah kotak kayu kecil ia berdiri di tengah keramaian dan mulai memanggil orang-orang hei semua aku menjual mimpi yang indah mimpi yang akan membuat hidupmu bahagia selamanya orang-orang di pasar mulai berkumpul penasaran dengan apa yang dijual abunawas beberapa orang tertawa tapi ada juga yang serius untuk mendengarkan saudagar itu muncul memperhatikan dari kejauhan abunawas dengan percaya diri menjelaskan dengan membeli kotak ini kau akan mendapatkan mimpi yang tidak pernah kau bayangkan namun karena mimpi adalah hal yang langka aku akan menjualnya dengan harga yang sangat menyerahkan lima keping emas abunawas memberikan kotak itu dan berkata buka kotak ini saat kau benar-benar ingin bermimpi indah setelah beberapa orang membeli kotak itu saudagar mendekati abunawas dengan senyum mengejek kau pikir kau bisa lolos dari trik ini abunawas menjawab tuan mimpi itu tidak nyata tetapi orang membayarnya karena mereka percaya sama seperti kau membayar udara dariku dulu saudagar tidak bisa berkata-kata lagi kali ini abun benas abunawas benar-benar membuktikan bahwa kecerdikannya tidak tertandingi kekalahan demi kekalahan yang dialami saudagar membuatnya semakin murka harga dirinya sebagai orang kaya dan terpandang di kota itu telah dihancurkan oleh seorang pria sederhana yang bernama abunawas namun dibalik kemarahannya ia menyadari bahwa abunawas tidaklah mudah dikalahkan dengan akal-akalan sederhana saudagar itu memutuskan untuk menggunakan kekuasaannya saudagar mendatangi hakim kota dan mengajukan tuduhan kepada abunawas ia mengklaim bahwa abunawas telah menipunya dan memalukan dirinya di depan masyarakat dengan pengaruh dan uangnya saudagar berhasil membuat hakim memanggil abunawas untuk diadili di pengadilan kota hari sidang tiba dan seluruh warga kota berkumpul di aula pengadilan peristiwa ini menjadi pembicaraan hangat karena semua orang ingin melihat bagaimana abunawas akan menghadapi tuntutan saudagar yang kaya itu hakim membuka sidang dan mempersilahkan saudagar untuk menyampaikan keluhannya wahai yang mulia kata saudagar dengan nada yang dramatis aku telah ditipu oleh pria ini ia menjualku kantong udara yang katanya berasal dari gunung kaf dengan harga seribu keping emas namun aku kemudian menyadari bahwa udara itu sama saja dengan udara biasa yang ada di sekitar kita ia mempermainkan kepercayaanku dan mencoreng mertabatku hakim kemudian menoleh kepada abunawas apakah kau mengataui apakah kau mengakui tuduhan ini abunawas berdiri dengan tenang dan berkata yang mulia saya menjual udara kepada tuan ini karena ia sendiri yang menginginkannya ia tidak pernah dipaksa ia dan traksasi itu dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak namun jika ia merasa dirugikan izinkan saya memberikan pembilaan saya hakim pun mengangguk mempersilahkan abunawas berbicara abunawas melangkah maju menghadap hakim saudagar dan seluruh orang yang hadir wahai yang mulia dan hadirin sekalian marilah kita melihat perkara ini dengan bijak saya menjual udara kepada tuan ini bukan karena saya ingin menipunya melainkan karena ia sendiri yang menyatakan mampu membeli segala hal termasuk yang tak berwujud saya hanya memenuhi keinginannya ia melanjutkan bukankah setiap orang yang berhak menentukan nilai sesuatu jika ia bersedia membayar seribu keping emas untuk udara maka itu adalah keputusannya bukan penipuan bahkan ia sendiri mengatakan di depan umum bahwa udara itu terasa segar dan istimewa jadi bagaimana mungkin ia merasa dirugikan sekarang hakim menganggu tampak mulai memahami logika seorang abunawas namun sodagar tak tinggal diam tapi itu tetap sebuah kebohongan seru sodagar dengan nada yang keras ia membuatku percaya bahwa udara itu berasal dari gunung kaf padahal itu tidak benar amunawas tersenyum kecil wahai tuan jika kau ingin kebenaran maka mari kita adakan pengujian biarkan saya pergi ke gunung kaf dan membawa udara yang sebenarnya lalu kita bandingkan dengan udara yang sudah saya jual namun perjalanan ke gunung kaf membutuhkan biaya yang besar dan saya akan meminta tuan untuk membayarnya tawa kecil terdengar dari kerumunan hakim yang merasa terhibur dengan kecerdagasan abunawas memputuskan untuk menunda putusan dan memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan setelah sidang usai abunawas mendekati sodagar yang masih kesal dengan nada yang tenang ia berkata wahai tuan jika kau merasa benar-benar dirugikan maka aku bersedia mengembalikan uangmu namun dengan syarat apa syaratnya tanya sodagar dengan penuh curiga kau harus mengembalikan udara yang telah kuberikan kepadamu bawalah kantong itu pastikan udara di dalamnya masih utuh dan kembalikan kepadaku persis seperti saat aku memberikannya kepadamu jika kau bisa melakukannya aku akan memberikan uangmu kembali sodagar terdiam ia sadar bahwa udara yang telah dihirupnya tidak mungkin dikembalikan ke dalam kantong syarat abunawas tidak bisa dipenuhi dan ia tidak punya pilihan selain menerima kekalahan abunawas yang menyadari kesepatan ini naik ke gunung kecil di tengah pasar dihadapan warga ia berkata wahai masyarakat hari ini kita belajar satu hal yang penting sodagar kaya ini yang merasa dirinya paling kuat dan paling hebat telah membeli sesuatu yang tidak bisa dipegang namun ia tetap ingin mengembalikannya udara yang ia beli dariku telah menjadi miliknya jika ia merasa itu sia-sia itu bukan salahku melainkan karena ia tidak menghargai apa yang ia miliki warga kota bersorak tertawa dan bertepuk tangan sodagar yang merasa dipermalukan untuk terakhir kalinya pergi dari pasar dengan wajah yang tertunduk abunawa seperti biasa melenggang pergi dengan penuh kemenangan ia tidak hanya mempertahankan emas yang telah ia peroleh dari sodagar tersebut tetapi juga semakin mengupukan reputasinya sebagai pria yang cerdas dan tak tertandingi warga kota pun terus mengenang kejadian ini sebagai salah satu kisah paling menghibur dan penuh kecerdikan dari abunawas yakni pria yang mampu menjual udara dengan harga yang selangit tamat ketika abunawas menjual udara dengan harga yang selangit abunawas seorang pria yang terkenal dengan kecerdikannya suatu hari berjalan-jalan di pasar kota disana ia melihat seorang saudagar kaya yang sombong sedang membanggakan kekayaannya di hadapan para pedagang kecil saudagar itu berbicara keras semenjemuh menyebutkan bahwa ia mampu membeli semua yang ada di pasar bahkan hal yang tampaknya tidak berharga sekalipun mendengar hal itu abunawas tersenyum tipis dan mulai merancang sebuah ide ia mendekati saudagar itu dengan wajah penuh percaya diri wahai tuan yang terhormat kata abunawas saya punya sesuatu yang sangat langka lebih berharga dari emas namun tidak terlihat oleh mata apakah tuan tertarik untuk memilikinya saudagar itu mengerutkan kening apa yang bisa lebih berharga dari emas jangan-jangan kau hanya ingin mempermainkanku abunawas mengangkat tangannya dengan tenang tentu saja tidak tuan saya adalah pedagang yang jujur saya menawarkan udara segar sesuatu yang kita hirup setiap saat namun keberadaannya sering kita abaikan udara saudagar itu tertawa terbahak-bahak bagaimana mungkin kau menjual udara udara itu gratis dan tersedia dimana-mana abunawas tetap tenang betul tuan udara memang tersedia dimana-mana tetapi saya memiliki udara yang istimewa ini adalah udara dari puncak gunung kaf yang konon memiliki kekuatan untuk menyegarkan pikiran dan menenangkan jiwa udara ini diambil langsung oleh para pengembara ahli yang berani menempuh bahaya saudagar itu mulai tertarik bagaimana kau bisa membuktikan itu udara dari gunung kaf abunawas mengeluarkan sebuah kantong kain yang tampak sederhana lalu membuka sedikit ujungnya silakan hidup tuan rasakan bedanya saudagar itu mendekatkan hidungnya ke kantong dan menghirup dalam-dalam hmm ini memang terasa lebih segar seperti ada hembusan angin yang dingin berapa harganya abunawas berpura-pura berpikir sejenak karena ini barang langkah saya akan memberikannya kepada tuan seharga seribu keping emas seribu keping emas untuk kantong udara saudagar itu membelalak betul tuan tentu saja ini adalah investasi udara ini dapat menjadi koleksi pribadi atau bahkan dijual kembali dengan harga lebih tinggi kepada mereka yang menginginkannya setelah berpikir panjang saudagar itu merasa tertantang untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar kaya dan mampu membeli apa saja ia mengeluarkan seribu keping emas dan menyerahkannya kepada abunawas abunawas menyerahkan kantong kain tersebut dengan penuh hormat setelah menerima emas itu ia bergergas pergi beberapa hari kemudian saudagar itu mulai pamer kepada teman-temannya ia menunjukkan kantong udara yang mahal itu kepada semua orang yang ada di pasar namun seorang bijak di kota itu mendengar tentang pembelian absurd saudagar tersebut dan menantangnya udara ini sama saja dengan udara yang ada di sekitarmu kata orang bijak itu setelah mencoba menghirup dari kantong saudagar itu terkejut dan merasa tertipu ia segera mencari abunawas yang saat itu sedang menikmati hasil emasnya di kedai T wahai abunawas kau telah menipuku udara itu sama saja dengan udara biasa teriak saudagar itu dengan nada yang sedikit marah abunawas hanya tersenyum santai Tuhan apakah saya pernah memaksamu untuk membeli tidak tapi kau telah membuatku percaya bahwa itu istimewa saya hanya menjelaskan apa yang saya jual dan kau sendiri yang memutuskan bahwa itu layak untuk dibeli dengan harga yang selangit saya tidak pernah memaksa bukan saudagar itu tidak bisa berkata apa-apa sementara orang-orang di pasar yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbah-bah abunawas pun melenggang pergi membawa emasnya dengan perasaan puas sementara saudagar itu terdiam merendungkan keputusan yang telah ia buat setelah kejadian itu saudagar kaya merasa tidak puas meski ia tidak dapat membantah argumen abunawas di depan umum hatinya terus bergemuruh dengan rasa malu dan marah dalam menaknya ia bersumpah untuk membalas abunawas dan mengembalikan harga dirinya yang telah direndahkan di pasar oleh seorang abunawas rencana saudagar untuk membalas abunawas saudagar itu saudagar tersebut menyusun rencana ia mengundang abunawas ke rumahnya dengan dalih memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan atas kecerdikannya tentu saja abunawas yang curiga tetap datang tetapi dengan kewaspadaan yang sangat tinggi saat abunawas tiba di rumah mewah saudagar itu ia disambut dengan ramah hidangan lezat disajikan dan percakapan santai berlangsung di tengah jamuan itu saudagar dengan nada santai berkata wahai abunawas kau adalah pria yang sangat cerdas aku kagum dengan kecerdikanmu namun apakah kau tahu bahwa kecerdikan itu harus selalu diuji abunawas tersenyum tipis tentu saja Tuhan sebuah kecerdikan yang tidak diuji akan menjadi tumpul saudagar itu melanjutkan aku ingin memberimu tantangan dan jika kau bisa menyelesaikannya aku akan memberimu hadiah yang jauh lebih besar dari emas yang kau dapatkan dariku dan jika kau gagal tanya abunawas meski dan jika aku gagal tanya abunawas meski ia sudah menduga ada jebakannya dan jika kau gagal kau harus mengembalikan seribu keping emas yang kau peroleh dariku jawab saudagar dengan nada serius abunawas setuju tetapi ia memperingatkan ingatlah Tuhan jika kau bermain dengan kecerdikan maka kau harus siap menerima akibatnya tantangan dari saudagar saudagar kemudian membawa abunawas ke sebuah taman yang luas di belakang rumahnya disana terdapat sebuah kuci besar yang tertutup rapat di dalam kuci ini aku telah menaruh sesuatu yang sangat berharga jika kau bisa menebak isi kuci ini tanpa memukanya maka hadiah besar akan menjadi milikmu namun jika kau salah maka kau harus membayar harga kegagalanmu abunawas mengamati kuci itu dari segala sudut ia berjalan mengelilinginya sambil mengetuk-netuk permukaan kuci dengan jarinya setelah beberapa saat ia tersenjum lebar tuan kau mengatakan bahwa kuci ini berisi sesuatu yang sangat berharga benar betul sekali jawab saudagar yakin bahwa abunawas tidak akan mampu menebaknya abunawas mendekatkan mulutnya ke kuci dan berkata lantang hai isi kuci jika kau benar-benar berharga keluarkan dan keluarlah serta buktikan dirimu tentu saja tidak ada apapun yang keluar dari kuci itu abunawas berpaling kepada saudagar itu dan berkata tuan kuci ini kosong dan isinya hanyalah udara saudagar terkejut karena dugaannya benar bagaimana kau bisa mengetahuinya tanyanya dengan nada yang marah abunawas tersenyum tenang tuan bukankah udara adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat berharga kau sendiri yang mengatakan hal itu saat membeli kantong udara dariku maka isi kuci ini tidak mungkin lebih berharga dari udara yang sudah pernah kau beli rencana saudagar berbalik saudagar itu tidak memiliki jawaban dan hanya bisa mengangguk merasa kalah untuk kedua kalinya namun ia tidak ingin menyerah begitu saja saudagar mencoba taktik lain baiklah abunawas kau benar kali ini tapi aku ingin memberi tantangan terakhir jika kau bisa menjual sesuatu yang sama sekali tidak nyata maka aku akan menyerahkan semua hartaku padamu abunawas memandang saudagar dengan tatapan penuh arti tentu saja tuan aku akan menjual sesuatu yang lebih istimewa dari badak udara tunggu aku di pasar besok pagi hari di pasar keesokan harinya abunawas muncul di pasar dengan membawa sebuah kotak kayu kecil ia berdiri di tengah keramaian dan mulai memanggil orang-orang hei semua aku menjual mimpi yang indah mimpi yang akan membuat hidupmu bahagia selamanya orang-orang di pasar mulai berkumpul penasaran dengan apa yang dijual abunawas beberapa orang tertawa tapi ada juga yang serius untuk mendengarkan saudagar itu muncul memperhatikan dari kejauhan abunawas dengan percaya diri menjelaskan dengan membeli kotak ini kau akan mendapatkan mimpi yang tidak pernah kau bayangkan namun karena mimpi adalah hal yang langka aku akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi dan seorang pemuda yang penasaran dengan ucapan abunawas bertanya berapa harganya abunawas menjawab hanya 5 keping emas pemuda itu meski ragu menyerahkan 5 keping emas abunawas memberikan kotak itu dan berkata buka kotak ini saat kau benar-benar ingin bermimpi indah setelah beberapa orang membeli kotak itu saudagar mendekati abunawas dengan senyum mengejek kau pikir kau bisa lolos dari trik ini abunawas menjawab tuan mimpi itu tidak nyata tetapi orang membayarnya karena mereka percaya sama seperti kau membayar udara dari ku dulu saudagar tidak bisa berkata-kata lagi kali ini abun benas abunawas benar-benar membuktikan bahwa kecerdikannya tidak tertandingi kekalahan demi kekalahan yang dialami saudagar membuatnya semakin murka harga dirinya sebagai orang kaya dan terpandang di kota itu telah dihancurkan oleh seorang pria sederhana yang bernama abunawas namun dibalik kemarahannya ia menyadari bahwa abunawas tidaklah mudah dikalahkan dengan akal-akalan sederhana saudagar itu memutuskan untuk menggunakan kekuasaannya saudagar mendatangi hakim kota dan mengajukan tuduhan kepada abunawas ia mengklaim bahwa abunawas telah menipunya dan memalukan dirinya di depan masyarakat dengan pengaruh dan uangnya saudagar berhasil membuat hakim memanggil abunawas untuk diadili di pengadilan kota hari sidang tiba dan seluruh warga kota berkumpul di aula pengadilan peristiwa ini menjadi pembicaraan hangat karena semua orang ingin melihat bagaimana abunawas akan menghadapi tuntutan saudagar yang kaya itu hakim membuka sidang dan mempersilahkan saudagar untuk menyampaikan keluhannya wahai yang mulia kata saudagar dengan nada yang dramatis aku telah ditipu oleh pria ini ia menjualku kantong udara yang katanya berasal dari gunung kaf dengan harga seribu kepik emas namun aku kemudian menyadari bahwa udara itu sama saja dengan udara biasa yang ada di sekitar kita ia mempermainkan kepercayaanku dan mencoreng mertabatku hakim kemudian menoleh kepada abunawas apakah kau mengataui apakah kau mengakui tuduhan ini abunawas berdiri dengan tenang dan berkata yang mulia saya menjual udara kepada tuan ini karena ia sendiri yang menginginkannya ia tidak pernah dipaksa ia dan teraksasi itu dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak namun jika ia merasa dirugikan izinkan saya memberikan pembilaan saya hakim pun mengangguk mempersilahkan abunawas berbicara abunawas melangkah maju menghadap hakim saudagar dan seluruh orang yang hadir wahai yang mulia dan hadirin sekalian marilah kita melihat perkara ini dengan bijak saya menjual udara kepada tuan ini bukan karena saya ingin menipunya melainkan karena ia sendiri yang menyatakan mampu membeli segala hal termasuk yang tak berwujud saya hanya memenuhi keinginannya ia melanjutkan bukankah setiap orang yang berhak menentukan nilai sesuatu jika ia bersedia membayar seribu keping emas untuk udara maka itu adalah keputusannya bukan penipuan bahkan ia sendiri mengatakan di depan umum bahwa udara itu terasa segar dan istimewa jadi bagaimana mungkin ia merasa dirugikan sekarang hakim menganggu tampak mulai memahami logika seorang abunawas namun sodagar tak tinggal diam tapi itu tetap sebuah kebohongan seru sodagar dengan nada yang keras ia membuatku percaya bahwa udara itu berasal dari gunung kaf padahal itu tidak benar abunawas tersenyum kecil wahai tuan jika kau ingin kebenaran maka mari kita adakan pengujian biarkan saya pergi ke gunung kaf dan membawa udara yang sebenarnya lalu kita bandingkan dengan udara yang sudah saya jual namun perjalanan ke gunung kaf membutuhkan biaya yang besar dan saya akan meminta tuan untuk membayarnya tawa kecil terdengar dari kerumunan hakim yang merasa terhibur dengan kecerdagasan abunawas memputuskan untuk menunda putusan dan memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan setelah sidang usai abunawas mendekati sodagar yang masih kesal dengan nada yang tenang ia berkata wahai tuan jika kau merasa benar-benar dirugikan maka aku bersedia mengembalikan uangmu namun dengan syarat apa syaratnya tanya sodagar dengan penuh curiga kau harus mengembalikan udara yang telah kuberikan kepadamu bawalah kantong itu pastikan udara di dalamnya masih utuh dan kembalikan kepadaku persis seperti saat aku memberikannya kepadamu jika kau bisa melakukannya aku akan memberikan uangmu kembali sodagar terdiam ia sadar bahwa udara yang telah dihirupnya tidak mungkin dikembalikan ke dalam kantong syarat abunawas tidak bisa dipenuhi dan ia tidak punya pilihan selain menerima kekalahan abunawas yang menyadari kesepatan ini naik ke gunung kecil di tengah pasar di hadapan warga ia berkata wahai masyarakat hari ini kita belajar satu hal yang penting sodagar kaya ini yang merasa dirinya paling kuat dan paling hebat telah membeli sesuatu yang tidak bisa dipegang namun ia tetap ingin mengembalikannya udara yang ia beli dariku telah menjadi miliknya jika ia merasa itu sia-sia itu bukan salahku melainkan karena ia tidak menghargai apa yang ia miliki warga kota bersorak tertawa dan bertepuk tangan sodagar yang merasa dipermalukan untuk terakhir kalinya pergi dari pasar dengan wajah yang tertunduk abunawas seperti biasa melenggang pergi dengan penuh kemenangan ia tidak hanya mempertahankan emas yang telah ia peroleh dari sodagar tersebut tetapi juga semakin mengepuhkan reputasinya sebagai pria yang cerdas dan tak tertandingi warga kota pun terus mengenang kejadian ini sebagai salah satu kisah paling menghibur dan penuh kecerdikan dari abunawas yakni pria yang mampu menjual udara dengan harga yang selangit tamat ketika abunawas menjual udara dengan harga yang selangit abunawas seorang pria yang terkenal dengan kecerdikannya suatu hari berjalan-jalan di pasar kota disana ia melihat seorang sodagar kaya yang sombong sedang membanggakan kekayaannya di hadapan para pedagang kecil sodagar itu berbicara keras semenjemul menyebutkan bahwa ia mampu membeli semua yang ada di pasar bahkan hal yang tampaknya tidak berharga sekalipun mendengar hal itu abunawas tersenyum tipis dan mulai merancang sebuah ide ia mendekati sodagar itu dengan wajah penuh percaya diri wahai tuan yang terhormat kata abunawas saya punya sesuatu yang sangat emas namun tidak terlihat oleh mata apakah tuan tertarik untuk memilikinya sodagar itu mengerutkan kening apa yang bisa lebih berharga dari emas jangan-jangan kau hanya ingin mempermainkanku abunawas mengangkat tangannya dengan tenang tentu saja tidak tuan saya adalah pedagang yang jujur saya menawarkan udara segar sesuatu yang kita hirup setiap saat namun keberadaannya sering kita abaikan udara sodagar itu tertawa terbahak-bahak bagaimana mungkin kau menjual udara udara itu gratis dan tersedia dimana-mana abunawas tetap tenang betul tuan udara memang tersedia dimana-mana tetapi saya memiliki udara yang istimewa ini adalah udara dari puncak gunung kaf yang konon memiliki kekuatan untuk menyegarkan pikiran dan menenangkan jiwa udara ini diambil langsung oleh para pengembara alih yang berani menempuh bahaya sodagar itu mulai tertarik bagaimana kau bisa membuktikan itu udara dari gunung kaf abunawas mengeluarkan sebuah kantong kain yang tampak sederhana lalu membuka sedikit ujungnya silakan hidup tuan terasa terasa terasakan bedanya sodagar itu mendekatkan hidungnya ke kantong dan menghirup dalam-dalam hmm ini memang terasa lebih segar seperti ada hembusan angin yang dingin berapa harganya abunawas berpura-pura berpikir sejenak karena ini barang langka saya akan memberikannya kepada tuan seharga seribu keping emas seribu keping emas untuk kantong udara sodagar itu membelalak betul tuan tentu saja ini adalah investasi udara ini dapat menjadi koleksi pribadi atau bahkan dijual kembali dengan harga lebih tinggi kepada mereka yang menginginkannya setelah berpikir panjang sodagar itu merasa tertantang untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar kaya dan mampu membeli apa saja ia mengeluarkan seribu keping emas dan menyerahkannya kepada abunawas abunawas menyerahkan kantong kain tersebut dengan penuh hormat setelah menerima emas itu ia bergergas pergi beberapa hari kemudian sodagar itu mulai pamer kepada teman-temannya ia menunjukkan kantong udara yang mahal itu kepada semua orang yang ada di pasar namun seorang bijak di kota itu mendengar tentang pembelian absurd sodagar tersebut dan menantangnya udara ini sama saja dengan udara yang ada di sekitarmu kata orang bijak itu setelah mencoba menghirup dari kantong sodagar itu terkejut dan merasa tertipu ia segera mencari abunawas yang saat itu sedang menikmati hasil emasnya di kedai T wahai abunawas kau telah menipuku udara itu sama saja dengan udara biasa teriak sodagar itu dengan ada yang sedikit marah abunawas hanya tersenyum santai Tuhan apakah saya pernah memaksamu untuk membeli tidak tapi kau telah membuatku percaya bahwa itu istimewa saya hanya menjelaskan apa yang saya jual dan kau sendiri yang memutuskan bahwa itu layak untuk dibeli dengan harga yang selangit saya tidak pernah memaksa bukan sodagar itu tidak bisa berkata apa-apa sementara orang-orang di pasar yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbah-bahak abunawas pun melenggang pergi membawa emasnya dengan perasaan puas sementara sodagar itu terdiam merendungkan keputusan yang telah ia buat setelah kejadian itu sodagar kaya merasa tidak puas meski ia tidak dapat membantah argumen abunawas di depan umum hatinya terus bergemuruh dengan rasa malu dan marah dalam menaknya ia bersumpah untuk membalas abunawas dan mengembalikan harga dirinya yang telah direndahkan di pasar oleh seorang abunawas rencana sodagar untuk membalas abunawas sodagar itu sodagar tersebut menyusun rencana ia mengundang abunawas ke rumahnya dengan dalih memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan atas kecerdikannya tentu saja abunawas yang curiga tetap datang tetapi dengan kewaspadaan yang sangat tinggi saat abunawas tiba di rumah mewah sodagar itu ia disambut dengan ramah hidangan lezat disajikan dan percakapan santai berlangsung di tengah jamuan itu sodagar dengan nada santai berkata wahai abunawas kau adalah pria yang sangat cerdas aku kagum dengan kecerdikanmu namun apakah kau tahu bahwa kecerdikan itu harus selalu diuji abunawas tersenyum tipis tentu saja Tuhan sebuah kecerdikan yang tidak diuji akan menjadi tumpul sodagar itu melanjutkan aku ingin memberimu tantangan dan jika kau bisa menyelesaikannya aku akan memberimu hadiah yang jauh lebih besar dari emas yang kau dapatkan dariku dan jika kau gagal tanya abunawas meski dan jika aku gagal tanya abunawas meski ia sudah menduga ada jebakannya dan jika kau gagal kau harus mengembalikan seribu keping emas yang kau peroleh dariku jawab sodagar dengan nada serius abunawas setuju tetapi ia memperingatkan ingatlah Tuhan jika kau bermain dengan kecerdikan maka kau harus siap menerima akibatnya tantangan dari sodagar sodagar kemudian membawa abunawas ke sebuah taman yang luas di belakang rumahnya disana terdapat sebuah kuci besar yang tertutup rapat di dalam kuci ini aku telah menaruh sesuatu yang sangat berharga jika kau bisa menebak isi kuci ini tanpa memukanya maka hadiah besar akan menjadi milikmu namun jika kau salah maka kau harus membayar harga kegagalanmu abunawas mengamati kuci itu dari segala sudut ia berjalan mengelilinginya sambil mengetuk-ngetuk permukaan kuci dengan jarinya setelah beberapa saat ia tersenjum lebar Tuhan kau mengatakan bahwa kuci ini berisi sesuatu yang sangat berharga benar betul betul sekali jawab saudagar yakin bahwa abunawas tidak akan mampu menebaknya abunawas mendekatkan mulutnya ke kuci dan berkata lantang hai isi kuci jika kau benar-benar berharga keluarkan dan keluarlah serta buktikan dirimu tentu saja tidak ada apapun yang keluar dari kuci itu abunawas berpaling kepada saudagar itu dan berkata Tuhan kuci ini kosong dan isinya hanyalah udara saudagar terkejut karena dugaannya benar bagaimana kau bisa mengetahuinya tanyanya dengan nada yang marah abunawas tersenyum tenang Tuhan bukankah udara adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat berharga kau sendiri yang mengatakan hal itu saat membeli kantong udara dariku maka isi kuci ini tidak mungkin lebih berharga dari udara yang sudah pernah kau beli rencana saudagar berbalik saudagar itu tidak memiliki jawaban dan hanya bisa mengangguk merasa kalah untuk kedua kalinya namun ia tidak ingin menyerah begitu saja saudagar mencoba taktik lain baiklah abunawas kau benar kali ini tapi aku ingin memberi tantangan terakhir jika kau bisa menjual sesuatu yang sama sekali tidak nyata maka aku akan menyerahkan semua hartaku padamu abunawas memandang saudagar dengan tatapan penuh arti tentu saja tuan aku akan menjual sesuatu yang lebih istimewa dari badak udara tunggu aku di pasar besok pagi hari di pasar keesokan harinya abunawas muncul di pasar dengan membawa sebuah kotak kayu kecil ia berdiri di tengah keramaian dan mulai memanggil orang-orang hei semua aku menjual mimpi yang indah mimpi yang akan membuat hidupmu bahagia selamanya orang-orang di pasar mulai berkumpul penasaran dengan apa yang dijual abunawas beberapa orang tertawa tapi ada juga yang serius untuk mendengarkan saudagar itu muncul memperhatikan dari kejauhan abunawas dengan percaya diri menjelaskan dengan membeli kotak ini kau akan mendapatkan mimpi yang tidak pernah kau bayangkan namun karena mimpi adalah hal yang langka aku akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi dan seorang pemuda yang penasaran dengan ucapan abunawas bertanya berapa harganya abunawas menjawab hanya 5 keping emas pemuda itu meski ragu menyerahkan 5 keping emas abunawas memberikan kotak itu dan berkata buka kotak ini saat kau benar-benar ingin bermimpi indah setelah beberapa orang membeli kotak itu saudagar mendekati abunawas dengan senyum mengejek kau pikir kau bisa lolos dari trik ini abunawas menjawab tuan mimpi itu tidak nyata tetapi orang membayarnya karena mereka percaya sama seperti kau membayar udara dari kudulu saudagar tidak bisa berkata-kata lagi kali ini abun benas abunawas benar-benar membuktikan bahwa kecerdikannya tidak tertandingi kekalahan demi kekalahan yang dialami saudagar membuatnya semakin murka harga dirinya sebagai orang kaya dan terpandang di kota itu telah dihancurkan oleh seorang pria sederhana yang bernama abunawas namun dibalik kemarahannya ia menyadari bahwa abunawas tidaklah mudah dikalahkan dengan akal-akalan sederhana saudagar itu memutuskan untuk menggunakan kekuasaannya saudagar mendatangi hakim kota dan mengajukan tuduhan kepada abunawas ia mengklaim bahwa abunawas telah menipunya dan memalukan dirinya di depan masyarakat dengan pengaruh dan uangnya saudagar berhasil membuat hakim memanggil abunawas untuk diadili di pengadilan kota hari sidang tiba dan seluruh warga kota berkumpul di aula pengadilan peristiwa ini menjadi pembicaraan hangat karena semua orang ingin melihat bagaimana abunawas akan menghadapi tuntutan saudagar yang kaya itu hakim membuka sidang dan mempersilahkan saudagar untuk menyampaikan keluahannya wahai yang mulia kata saudagar dengan nada yang dramatis aku telah ditipu oleh pria ini ia menjualku kantong udara yang katanya berasal dari gunung kaf dengan harga seribu kepik emas namun aku kemudian menyadari bahwa udara itu sama saja dengan udara biasa yang ada di sekitar kita ia mempermainkan kepercayaanku dan mencoreng mertabatku hakim kemudian menoleh kepada abunawas apakah kau mengataui apakah kau mengakui tuduhan ini abunawas berdiri dengan tenang dan berkata yang mulia saya menjual udara kepada tuan ini karena ia sendiri yang menginginkannya ia tidak pernah dipaksa ia dan teraksasi itu dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak namun jika ia merasa dirugikan izinkan saya memberikan pemilaan saya hakim pun mengangguk mempersilahkan abunawas berbicara abunawas melangkah maju menghadap hakim saudagar dan seluruh orang yang hadir wahai yang mulia dan hadirin sekalian marilah kita melihat perkara ini dengan bijak saya menjual udara kepada tuan ini bukan karena saya ingin menipunya melainkan karena ia sendiri yang menyatakan mampu membeli segala hal termasuk yang tak berwujud saya hanya memenuhi keinginannya ia melanjutkan bukankah setiap orang yang berhak menentukan nilai sesuatu jika ia bersedia membayar seribu keping emas untuk udara maka itu adalah keputusannya bukan penipuan bahkan ia sendiri mengatakan di depan umum bahwa udara itu terasa segar dan istimewa jadi bagaimana mungkin ia merasa dirugikan sekarang hakim menganggu tampak mulai memahami logika seorang abunawas namun sodagar tak tinggal diam tapi itu tetap sebuah kebohongan seru sodagar dengan nada yang keras ia membuatku percaya bahwa udara itu berasal dari gunung kaf padahal itu tidak benar abunawas tersenyum kecil wahai tuan jika kau ingin kebenaran maka mari kita adakan pengujian biarkan saya pergi ke gunung kaf dan membawa udara yang sebenarnya lalu kita bandingkan dengan udara yang sudah saya jual namun perjalanan ke gunung kaf membutuhkan biaya yang besar dan saya akan meminta tuan untuk membayarnya tawa kecil terdengar dari kerumunan hakim yang merasa terhibur dengan kecerdagasan abunawas memputuskan untuk menunda putusan dan memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan setelah sidang usai abunawas mendekati sodagar yang masih kesal dengan nada yang tenang ia berkata wahai tuan jika kau merasa benar-benar dirugikan maka aku bersedia mengembalikan uangmu namun dengan syarat apa syaratnya tanya sodagar dengan penuh curiga kau harus mengembalikan udara yang telah kuberikan kepadamu bawalah kantong itu pastikan udara di dalamnya masih utuh dan kembalikan kepadaku persis seperti saat aku memberikannya kepadamu jika kau bisa melakukannya aku akan memberikan uangmu kembali sodagar terdiam ia sadar bahwa udara yang telah dihirupnya tidak mungkin dikembalikan ke dalam kantong syarat Abu Nawas tidak bisa dipenuhi dan ia tidak punya pilihan selain menerima kekalahan Abu Nawas yang menyadari kesepatan ini naik ke gunung kecil di tengah pasar di hadapan warga ia berkata wahai masyarakat hari ini kita belajar satu hal yang penting sodagar kaya ini yang merasa dirinya paling kuat dan paling hebat telah membeli sesuatu yang tidak bisa dipegang namun ia tetap ingin mengembalikannya udara yang ia beli dariku telah menjadi miliknya jika ia merasa itu sia-sia itu bukan salahku melainkan karena ia tidak menghargai apa yang ia miliki warga kota bersorak tertawa dan bertepuk tangan sodagar yang merasa dipermalukan untuk terakhir kalinya pergi dari pasar dengan wajah yang tertunduk Abu Nawas seperti biasa melenggang pergi dengan penuh kemenangan ia tidak hanya mempertahankan emas yang telah ia peroleh dari sodagar tersebut tetapi juga semakin mengepuhkan reputasinya sebagai pria yang cerdas dan tak tertandingi warga kota pun terus mengenang kejadian ini sebagai salah satu kisah paling menghibur dan penuh kecerdikan dari Abu Nawas yakni pria yang mampu menjual udara dengan harga yang selangit tamat